Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya mau mencoba melihat keadaan busi yang sebelumnya saya setel krep pengapian dan karbu Hasilnya setelah pemakaian selama kurang lebih satu jam karena perjalanan telan menempuh jarak sekitar 30 km Karena ada istirahatnya juga tidak berjalan terus menempuh perjalanan 30 km Hasil businya adalah kurang lebih seperti ini Kurang fokus ini gambarnya Seperti itu Businya warnanya seperti itu Kemarin itu saya setel di club 15 untuk in dan 25 untuk X nya Ya lumayan nenteng untuk tanjakan Dan untuk jarum dari stasioner di karbu saya kasih yang standar bawaan untuk kejam Kemarin itu saya kasih yang Apa itu Bawa anakku tapi sudah saya berbesar Itu juga sering Terus saya besarkan lagi Ternyata kurang cocok Masih baru setel menyetel lagi Dan akhirnya saya kembalikan ke jarum sepuyer yang milik bawaan aisan dari karbu dan lumayan sudah hanteng sudah enak Tidak hitam Kemarin saya Kemarin saya coba jalan menanjak Kemarin saya coba jalan menanjak Per di dalam delko itu Ternyata per yang saya kencangkan Kencangkan Itu malah membuat untuk tarikan atas jadi berat Pengalaman ya Pernya itu kan seharusnya yang satu kencang dan yang satu agak longgar Kalau membukar di dalam delko itu Itu kan ada yang bisa berputar untuk memajukan dan memundurkan Nah itu seharusnya ada yang kencang ada yang longgar Tapi kemarin saya kencangkan semua Saya rapatkan pernya Ternyata untuk tarikan atas itu lumayan berat Tapi tarikan bawah enak Dan akhirnya saya kembalikan seperti semula Untuk pernya saya longgarkan satu dan yang satu kencang Jadi standar sebelum saya ubah Saya kembalikan seperti semula Dan alhasil Enak tarikan bawah dan tarikan atasnya Karena sebenarnya itu kejang itu ya mobil Semuanya sih tidak hanya kejang Itu paling enak kalau untuk pemakaian standar Itu ya di standarkan semua Untuk padnya Busi Karbu Dan juga pengapian Ada koil Latina Ataupun CDI Itu kalau semua standar Enak dan lumayan irit Itu menurut saya Ya selama pemakaian membawa kejang Setel karbu kalau pas Ya lumayan tenang Di mesin enak Tidak ngelidik Dan tidak boros Setel Dan untuk setel Dan untuk setel Klap di 15 in Dan 25 e Menurut saya sudah sudah Lumayan halus Dan bertenaga Rencana mau mencoba Di setelan 20 in Dan 30 e Hilahin kesempatan mungkin Untuk mencoba Gimana performanya Apakah ngelitik Berisik atau tidak Belum mencoba Mungkin kalau ada kesempatan yang Waktu luang Bisa mencoba Dan bisa melihat di video Video Eksperimen Berikutnya Untuk lebih mengetahui Tentang mesin bijang Ini saya hanya belajar Baru belajar Terima kasih Kepada yang sudah menonton Dan yang sudah Men subscribe Saya ucapkan Banyak terima kasih Semoga bermanfaat Dan kita semua diberi Kesehatan Serta keberkahan Kemudahan Dunia Akhirat Amin Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati